Intro Mahi seorang perempuan yang berhasil diidentifikasi atas nama alias Masuk kami berinisial YS 61 tahun yang ditemukan di hutan Nonom Nano Desa Tafuli, Kecamatan Rinhat, Malaka YS 61 tahun diduga kuat adalah korban pembunuhan Hal ini dibuktikan dengan adanya luka pada leher bagian belakang korban Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang Ada Nofri Laka yang akan melaporkan Silahkan dekat Nofri Baik, Rekam Firda dapat saya laporkan bahwa benar Mayat seorang perempuan yang berhasil diidentifikasi atas nama Yohana Smala Alias YS umur 61 tahun yang ditemukan di hutan Nonom Nano Desa Tafuli, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Yohana Di dua kuat adalah korban pada leher bagian belakang Sementara pelaku pembunuhan menghilang Atau melarikan diri selama 10 hari Baru diamankan atau ditangkap pihak kepolisian di Kabupaten TTO Hal ini disampaikan oleh Kepolres Melaka AKBPRU di Junus Jakob Ledo SH Sik Kepada Pos Kupang Senin Sore 24 Juli 2023 Menurut dia Sesuai kronologi kejadian pada Kamis 13 Juli 2023 Sekitar pukul 13.00 Wita Diduga pelaku atas nama YMM Datang ke rumah korban di Dusun Oninitas Desa Tafuli, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka Saat itu korban YS bersama suami DT umur 8 tahun Lalu YMM mengajak pasangan suami istri ini Pergi ke hutan untuk memotong pohon sagu Namun lanjut salfrid Situ sampai di pertengahan jalan Terduga pelaku menyuruh DT Istri Terduga pelaku YMM bersama dengan korban YS Melanjutkan perjalanan ke dalam hutan Dengan tujuan memotong pohon sagu Malam pun tiba Terduga pelaku YMM bersama korban YS Tidak berkunjung pulang kembali Sehingga istri perkanan kepala Desa Tafuli Atas laporan tersebut Kepala Desa Tafuli menggerakkan seluruh aparat desa Bersama dengan masyarakat dan sanak saudara Dari Pelaku AP Sorry, pelaku Istri pelaku Sehingga Pada 14 Juli 2023 Berkat dengan Pencarian oleh masyarakat bersama aparat desa Itu berhasil ditemukan Sementara Korban YS Itu ditemukan dalam Kondisi tidak bernyawa Jadi Saat itu Masyarakat bersama dengan aparat desa Melaporkan kejadian tersebut Kepada Pihak Atau Polsek Rinhad Setelah itu Polsek Rinhad Menghubungi ke Reserse Kriminal Polres Kabupaten Melaka Dan Tim segera Menuju ke TKP Sementara Menuju ke TKP Tim Polres Melaka Langsung membawa Korban ke Puskesmas Tafuli Untuk melakukan Pemeriksaan Setelah melakukan Pemeriksaan Korban ternyata Di Menurut dokter Dari Puskesmas Tafuli Membenarkan Dugaan terkait dengan Pembunuhan Terhadap korban YS Kemudian Dengan Informasi Bahwa Korban YS Diduga Dibunuh Sehingga Pihak Kepolisian Mengambil Kesimpulan Untuk Mencari Pelaku YMM Sampai Pada Tanggal 23 Juli Baru Diamankan Atau Ditangkap Pihak Kepolisian Demikian Rekam Firda Baik Terima kasih Rekan Novlilaga Dari Posku Pengatas Laporan Anda Selamat Bertugas Kembali yan Bate Terima kasih Terima kasih.